Intro Mata kiri saya hancur bola matanya Mata kanan saya sebagian organnya keluar Shani adalah seorang wanita berusia 23 tahun yang bekerja sebagai operator telepon di sebuah perusahaan Sore itu tanggal 25 Juni 1987 Shani pulang bersama teman-temannya dengan menggunakan kendaraan karyawan Namun dalam perjalanan tiba-tiba mobil yang ditembangi Shani dan teman-temannya menabrak sebuah truk Sejak itu kehidupan Shani berubah Pada kecelakaan itu 4 orang meninggal dunia 3 orang gegar otak 2 orang patah tulang dan saya mengalami benturan yang hebat di bagian wajah Semuanya itu terjadi begitu cepat Mobil berguling-guling beberapa kali Tiba-tiba saya merasakan benturan yang teramat hebat menghantam bagian wajah saya Saya berteriak Benturan itu membuat bagian wajah saya terasa amat sangat sakit Saat itu juga saya tidak bisa melihat apa-apa Shani langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan dari dokter Setelah 9 hari dirawat Shani mendapatkan tindakan operasi selama 7 jam Pada saat saya sadar Saya mau berbicara tapi tidak keluar suara Dan suster mengatakan kepada saya Saya tidak bisa bicara karena leher saya dipasang tahil somi yaitu alat untuk bernafas Saya mulai memegang wajah saya Saya kaget pada saat saya sampai di pipi Kenapa sebesar ini Saya rasa seperti yang Muka saya kayaknya jadi monster gini Saya coba terus lagi pegang ke hidung Ternyata hidung saya rata Lalu saya pegang lagi ke mulut saya Bibir saya terbuka dan ada besi-besi kawat-kawat di dalam itu Sampai di tiga bagian itu saja Saya menangis dalam hati Pendidikan saya Ternyata itu kecelakaannya Kecelakaan yang terjadi pada saya itu membuat saya keadaan seperti itu Habis saya penih Dada saya sakit Hanya dalam hati saya doa Tuhan Ini keadaan saya Muka saya seperti ini Hidung saya rata Hidung saya rata Hidung saya kekuatan Cuma itu setiap kali saya rabat Saya hanya bilang kaji kekuatan Kurang lebih satu bulan lamanya Sheny dirawat di rumah sakit Lalu Sheny diizinkan pulang oleh dokter Saat ibu saya sedang beli obat Saya tinggal sendiri Adik-adik saya semua sekolah Membantu di belakang Saya ingin ke toilet Lalu saya tahu toilet di situ tempatnya Saya jalan Saya jalan Wajah saya terbentur dinding Di situ saya mulai sadar Berarti saya buta Lalu saya menangis Tuhan Ternyata saya buta Saya buta Saya pukul dinding itu Dan saya benturkan kepala saya ke dinding Saya buta Tuhan Saya tidak berterima kasih menangis Saya buta Lalu saya Marah-marah saya ke toilet Jaraknya di sebelah Letaknya cuma di sebelah Kamar saya Setelah saya kembali Saya sudah tidak ada tenaga Saya berbicara sama Tuhan Sampai saya merasakan Luka saya yang sakit Yang saya benturkan itu Tuhan Ternyata saya buta Sekarang saya minta satu hal Tuhan sayang sama saya Tolong Tolong ambil nyawa saya Saya ingin mati Tuhan Sini masih melakukan Beberapa kali operasi Namun matanya masih Belum dapat melihat Sini memutuskan Untuk tidak ke dokter lagi Karena dokter Sudah angkat tangan Nomor 23 itu adalah semangat Untuk saya Tetapi Tiba-tiba semuanya hilang Gelap Gelap Segelap yang saya pandang Setiap malam Saya tidur Saya sudah Kasih tangan saya Lipat tangan saya Di atas perut Saya sudah Membayangkan Orang yang mati Di dalam peti Kematian itu Suatu yang indah Sekali buat saya Saya lepas dari Penderitaan Satu malam Dua malam Sampai seminggu Saya begitu Tidak ada perubahan Kok saya tidak mati-mati Di dalam kelelahannya Tiba-tiba Sini teringat Akan perkataannya Yang pernah diucapkannya Saya ingat Janji saya Pertama kali Pada Tuhan Yesus Saya terima Semuanya ini Saya tahu Tuhan punya rencana Tuhan mau Tuhan mau pakai Saya apa saja Saya dalam rencana Tuhan Walaupun Keadaan saya Seperti ini Saya terima Jadi saya sudah Tidak Tidak mau Mendikti Tuhan lagi Lalu beberapa Bulan kemudian Atasannya Dari tempat Bekerjanya dulu Memanggil Sini Untuk datang Ke kantornya Dia mengajak saya Untuk bekerja kembali Lalu dia tanyakan Apakah saya bersedia Saya tanya Apa pekerjaan Apa yang saya bisa Kerjakan Karena saya sudah buta Terus dia cerita Operator kami Di Di Basel Di Swiss Dia adalah Orang buta Dan dia bisa Menjadi Telepon operator Yang baik Jadi Kamu juga bisa Seperti dia Lalu Saya pikir lagi Kalau bos saya Yang orang lain Dia begitu Yakin Kok saya bisa Kerja Kenapa Saya yang punya Badan Tidak yakin Mungkin Ini rencana Tuhan Saya mau terima Dia sampaikan Waktu siang Dia bilang Saya tidak Minta kamu Full time Jadi nanti Kalau kamu sudah Capek Apa namanya Kamu boleh pulang Itu tuh dari mana Kalau bukan Tangan Tuhan yang kerja Tidak mungkin kan Siapa saya Ini buat dia Itu Saya hanya Pegawai kecil Yang tidak ada Apa-apanya Akhirnya Shani bekerja Sebagai operator Telepon Shani bekerja Melayani 15 line Telepon Dan 250 Extension Untuk sambungan lokal Dan internasional Pada tahun 1992 Shani mendapat Juara 3 Karena bekerja Sebagai operator Telepon Yang bisa berbahasa Inggris Dalam sebuah Pertandingan Keterampilan Penyandang Cacat Se-Asia Pasifik Di Hong Kong Dan memberikan seminar How to be a good Telephone operator Di berbagai perusahaan Dulu Saya berpikir Kebutaan itu Adalah akhir Dari segalanya Tuhan Membiarkan Kebutaan itu Mengubahnya Dari tidak berarti Justru menjadi Sekarang saya Lebih mempunyai Malah mempunyai Arti dalam kehidupan ini Pada tahun 1999 Shani menikah Dengan seorang pria Bernama Egi Utomo Dan memiliki Seorang anak Laki-laki Dan pada tahun 2005 Shani mengunurkan Diri dari tempat Kerjanya Dan membuka Usaha bisnis sendiri Dalam usaha Penyupai barang-barang Kebutuhan perusahaan Jadi campur Tangan Tuhan Membuat yang tadinya Itu pahit Menjadi Indah Dan indah Pada waktunya Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton